Akibat banjir yang merendam rumah warga pada Rabu kemarin, 1029 warga kota Gorontalo terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Ribuan warga yang terdiri dari anak-anak hingga orang dewasa mengungsi di sejumlah tempat yang disiapkan oleh petugas, seperti di Bela Limbui, SDN 38, Kesdim, dan Kantor Lurah Padebuolo. Banjir ini merupakan yang kelima kali terjadi sejak dua bulan terakhir. Kepala BPBD Provinsi Gorontalo, Sumarwoto mengatakan warga yang terdampak banjir di kota Gorontalo sebanyak 13 ribu lebih jiwa yang tersebar di empat kecamatan. Sumarwoto berharap warga yang masih berada di bantaran sungai tetap buas pada karena dalam sepekan ini cuaca ekstrim di Gorontalo masih terjadi. Banyak masyarakat yang sudah mengungsi. Tempat pengungsian ini ada empat tempat. Yang pertama di gedung Bela Limbui ini, ini ada 317 jiwa. Kemudian di SDN 38, 302 jiwa. Kemudian di Kesdim, itu ada 105 jiwa. Kemudian di Kantor Lurah Padebuolo, itu ada 305 jiwa. Totalnya 1.029 jiwa. Memang cuaca ini dari BMKG disampaikan dalam minggu-minggu ke depan ini, satu dua minggu ini masih cuaca ekstrim termasuk di wilayah Gorontalo. Jadi kepada masyarakat yang ada di bantaran-bantaran sungai, daerah-daerah yang biasanya hujan sedikit banjir untuk waspada ya. Meski demikian, pada Kamis siang, banjir yang merendam rumah warga sudah berangsur-surut dan warga setempat mulai membersihkan lumpur yang mengotori rumah mereka. Mamat Kaida, Kompas TV, Kota Gorontalo. Terima kasih telah menonton!